Intro Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Hafizah Dari Produser Jana Terapan Kepidanan Tingkat 1 Semester 1 Selas B NIMP P07174-121-058 Baiklah disini saya akan Mengerjakan tuas dari mata kuliah Anatomi yang dibini oleh Ibu Fitra Arsyi North Korea SSTM Club Disini saya akan menjelaskan Proses hematopolisis Kemudian menjelaskan anatomi dan fungsi Dari bagian-bagian darah Kemudian Pembentukan sel-sel darah Pada janin Atau embriologi hematopolisis Kemudian proses sirkulasi darah Pada janin dan yang terakhir Proses sirkulasi darah Pada orang dewasa 1. Proses hematopolisis Hematopolisis atau juga bisa disebut Dengan hemopolisis adalah Proses pembentukan sel-sel darah Dalam organ pembentuk sel darah Terutama dalam sum-sum tulang Dan organ lainnya Jadi di dalam tubuh kita Terdapat yang namanya Stemsel Stemsel ini bisa berubah menjadi Sel darah apapun Stemsel Perdiferensiasi atau berubah menjadi Preginator sel Kemudian Preginator sel Berubah menjadi Precursor sel Nah Precursor sel ini Kemudian Berubah atau Perdiferensiasi menjadi Sel darah tepi Stemsel ini Setelah mendapatkan Rangsangan yang sesuai Dia akan mengalami Dua kemungkinan proses Yaitu Satu Proses Myopolisis Atau Proses Lymphopolisis Nah Yang mana yang disebut dengan Proses Myopolisis Dan Proses Lymphopolisis Jadi Proses Myopolisis itu Yang Ini Dari sini Dan Sini Nah Proses Lymphopolisis Yang sebelah Sini Dari sini Sini Nah Di sini Saya akan membahas Proses Lymphopolisis Terlebih dahulu Lymphopolisis ini Ketika dimana Stemsel Berubah Menjadi Precursor sel Berjenis LVC Atau Lymphoid Pregnitor sel Setelah itu Pregnitor sel Akan Berdiferensiasi Lagi Menjadi Precursor sel Yang dimana Precursor sel ini Ada dua jenis Yaitu Precursor sel B Dan Precursor sel T Jika LVC Berdiferensiasi Di Sumsum tulang Maka Dia akan Berubah Menjadi Precursor sel B Yang dimana B itu Adalah Bone Atau tulang Kemudian Jika LVC Berdiferensiasi Di dalam Timus Maka Jenis Precursor sel Selnya Adalah Precursor sel T Yang dimana T itu Adalah Timus Nah Kemudian Precursor Precursor ini Akan Berdiferensiasi Lagi Menjadi Sel darah Tepi Precursor sel B Akan Menjadi Sel B Kemudian Precursor Sel T Akan Menjadi Sel T Nah sekarang kita akan membahas proses neopoisis Ketika terjadi proses neopoisis, stem cell ini akan berubah atau berdiferensiasi menjadi 3 kemungkinan yang tergantung kebutuhan Yaitu bisa menjadi C, U, G, M atau colony forming unit granulosid monosid Pertama, stem cell pasti di sum-sum tulang berdiferensiasi menjadi preginitor cell Yaitu dalam bentuk C, F, U, G, M ini akan berdiferensiasi lagi menjadi precursor cell Ini sesuai dengan namanya colony forming unit granulosid monosid Dia akan berubah menjadi sel granulosid Granulosid dan sel monosid Jika sel monosid jelas monosid yang berasal dari monoblas Kemudian berdiferensiasi menjadi promonosid Kemudian promonosid ini akan menjadi sel darah tepi yaitu monosid Kemudian sel-sel granulosid Disebut sel-sel granulosid ketika C, F, U, G, M ini berubah atau berdiferensiasi menjadi myoblas Kemudian myoblas ini berdiferensiasi lagi menjadi promiosid Promiosid ini juga berubah menjadi tiga jenis sel Yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil Basofil, eosinofil, dan neutrofil ini disebut dengan sel granulosid Selain bisa menjadi C, F, U, G, M Stem cell juga dapat berubah menjadi pregenitor cell Yaitu C, F, U, E atau colony forming unit eritrosid C, F, U, E ini berubah menjadi proeritroblast Kemudian basofilic eritroblast Kemudian polikromatik eritroblast Sampai ortokromik eritroblast Nah yang tadi itu disebut dengan prekursor sel eritrosid Nah kemudian ujung-ujungnya Pertokromatik eritroblast Ini akan berubah menjadi darah tepi berupa eritrosid Nah kemudian ujung-ujungnya Pertokromatik eritroblast Ini akan berubah menjadi darah tepi berupa eritrosid Kemudian yang terakhir Stem cell ini bisa berubah menjadi pregenitor cell Berupa C, F, U, M, K Ini C, F, U, M, K Atau colony forming unit megakaryosid C, F, U, M, K ini berdiferensiasi menjadi prekursor cell Yang berupa megakaryoblast Kemudian berubah menjadi promegakaryosid Kemudian promegakaryosid ini berubah lagi Menjadi trombosid Trombosid ini dia akan masih dalam bentuk sel-sel Ketiga di dalam darah sel-sel ini akan pecah Nah pecah inilah yang disebut dengan Platele Seperti ini Tiga Fungsi dari bagian-bagian darah Darah pada tubuh manusia terdiri dari dua bagian Yaitu satu Plasma darah Plasma darah merupakan bagian terbesar yaitu 55% Plasma darah juga terdiri dari air dan protein Glukosa dan elektrolit Serta zat hasil ekskresi Dua Sel darah yang terdiri dari 45% Dan terdiri dari tiga bagian yaitu Satu Sel darah merah atau eritrosid Dua Sel darah putih atau leukosid Tiga Keping-keping darah atau trombosid Ciri-ciri pada sel darah Pada plasma darah Terlihat seperti cairan yang berwarna kekuning-kuningan Kemudian sel darah merah Berbentuk seperti Cakram dan berwarna merah Kemudian sel darah putih Berbentuk Tidak beraturan Dan warnanya agak keunguan Kemudian Trombosid Berwarna merah tua Dan ukurannya tidak beraturan Atau juga bentuknya tidak beraturan Fungsi dari bagian-bagian darah Satu Sel darah merah atau eritrosid Sel darah merah atau eritrosid Berbentuk bulat pipih Dan memiliki warna merah Sel darah merah atau eritrosid Bertugas membawa hemoglobin Yang telah terikat oksigen Dari paru-paru Menuju jaringan lain Eritrosid mengandung hemoglobin Atau HB Yaitu senyau protein Yang mengandung unsur besi Inilah yang menyebabkan Darah kita berwarna merah Kemudian HB juga berfungsi Mengangkut oksigen Dari paru-paru Dan mengedarkannya Keseluruh jaringan tubuh Jadi sel darah merah ini Ratatannya dengan Transportasi oksigen Atau O2 Dua Sel darah putih Atau leukosid Leukosid atau sel darah putih Berfungsi menjaga Ketebalan Dan pertahanan tubuh Jadi leukosid Dapat dikatakan Sebagai prajurit Yang menghadang Segala virus dan bakteri Yang masuk ke dalam tubuh Dan yang dapat Membahayakan Bagi kesehatan tubuh Sel darah putih Atau leukosid ini Terdiri dari Lima bagian Yaitu Limposid Monosid Eusinofil Basofil Dan yang terakhir Neutrofil Ada pun fungsi Dari kelima bagian ini Yaitu Satu Limposid Limposid adalah Leukosid yang penting Untuk menjaga Sistem kekebalan tubuh Ada dua jenis Limposid Yaitu Limposid Sel B Dan sel T Yang dimana Sel B Berfungsi membuat Antibodi Untuk melawan Bakteri Virus Dan racun Yang menyerang Tubuh Anda Kemudian Limposid T Bertanggung jawab Untuk menghancurkan Sel tubuh sendiri Yang telah diserang Virus Atau menjadi Kanker Kemudian Monosid Yang dimana Monosid berfungsi Berpindah Ke jaringan-jaringan Dalam tubuh Dan Sembari Membersihkan Sel-sel mati Di dalamnya Kemudian Eusinofil Berfungsi Melawan bakteri Dan infeksi Parasit Seperti cacing Eusinofil Juga bekerja Ketika Seseorang Mengalami Reaksi Alergi Kemudian Ada Basofil Yang dimana Fungsinya Adalah Untuk meningkatkan Respon Immun Non-spesifik Terhadap Patogen Atau Kuman Penyebab Penyakit Seperti Bakteri Dan Virus Maneutrofil Adalah Sel Pertama Dari Sistem Kekebalan Tubuh Yang Respon Dengan Cara Menyerang Bakteri Dan Virus Yang Ketiga Ada Platelet Atau Trombosit Yang Dan Dapat Disebut Sebagai Keping Keping Darah Dan Dimana Trombosit Berfungsi Untuk Membekukan Darah Ketika Mengalami Luka Tetapi Prosesnya Membutuhkan Waktu Jadi Kerja Trombosit Di Dalam Membekukan Luka Dibantu Oleh Vitamin K Sehingga Ada Kolaborasi Antara Trombosit Dengan Vitamin K Ini Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Darah Berguna Untuk Menjadi Pengangkut Bahan Atau Zat Makanan Oksigen Sisa-sisa Metabolisme Dan Hormon Di Dalam Tubuh Manusia Selain Itu Darah Menjadi Penjaga Kadar Asam Basah Cairan Tubuh Dan Pengontrol Suhu Badan Tiga Embriologi Hematopoisis Di Awal-awal Pada Pada Saat Kehamilan Divertus Doxac Atau Kuning Telur Sudah Dimulai Kematopoisis Perlahan-lahan Doxac Digantikan Oleh Infer Dan Spleen Atau Hati Dan Limfa Hati Dan Limfa Ini Nantinya Sebagai Pembentuk Seldara Utama Pada Kehamilan Kehamilan Awal Sejak Tiga Bulan Sampai Akhir Kehamilan Tetapi Perlahan-lahan Fungsi hati Dan Limfa Ini Digantikan Oleh Sumsum Tulang Setelah Itu Hingga Kelahiran Sembilan Bulan Lebih Jadi Bayi Lalu Menjadi Anak-anak Remaja Kemudian Dewasa Hingga Umur 70 Tahun Sampai Meninggal Dunia Itu Dibentuk Oleh Sumsum Tulang Murni Pada Orang Dewasa Yang Dimana Ada Aksial Skeleton Pada Tulang Tulang Betis Paha Dada Pusuk Tulang Belakang Dan Tulang Panggul Empat Proses Sirkulasi Darah Pada Janin Proses Sirkulasi Darah Pada Janin Dimulai Dari Darah Kayak Akan Oksigen Dan Nutrisi Mengalir Dari Placenta Ke Janin Melalui Vena Umbilicalis Yang Terdapat Di Dalam Tali Pusat Jumlah Darah Yang Mengalir Dari Tali Pusat Ini Sekitar 500 NL Per Menit Melalui Vena Umbilicalis Menuju Liver Melalui Duktus Venusus Darah Kemudian Darah Dengan Darah Yang Berasal Dari Venacapa Superior Darah Yang Berada Di Ventricle Kanan Masuk Ke Paru Paru Tetapi Karena Paru Paru Belum Berkembang Maka Arteri Pulmonalis Mengalir Mengalir Menuju Aorta Melalui Duktus Arteriosus Botali Darah Yang Ke Paru Paru Bukan Untuk Pertukaran Gas Tetapi Untuk Memberi Makan Kepada Paru Paru Yang Sedang Tumbuh Darah Yang Terdapat Pada Atrium Kiri Kemudian Dialirkan Ke Ventricle Kiri Dan Diteruskan Keseluruh Tubuh Melalui Aorta Kemudian Darah Yang Berada Di Aorta Yang Kayak Akan Karbon Dioksida Dikembalikan Ke Placenta Melalui Arteri Iliaca Kemudian Melalui Arteri Umbilikalis Untuk Diadakan Pertukaran Gas Selanjutnya Selanjutnya Sirkulasi Darah Janin Akan Berulang Kembali Menerima Nutrisi Dan Oksigen Dari Placenta Melalui Duktus Venosius Aranti Menuju Venakafa Inferior Yang Siden 5 Aliran Darah Dalam Sistem Sirkulasi Tubuh Manusia Pada Orang Dewasa Pada Orang Dewasa Jumlah Volume Darah Yang Mengalir Di Dalam Sistem Sirkulasi Mencapai 5-6 Liter Darah Yang Mengalir Terus Berputar Di Dalam Sistem Sirkulasi Sistematik Dan Paru Tanpa Henti Alur Aliran Darah Dapat Dimulai Dari Sistem Sirkulasi Sistem 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 Dimulai Ketika Darah Bersih Atau Darah Yang Mengandung Kayak Akan Oksigen Dari Paru Dipompa Keluar Jantung Melalui Bilih Kiri Kemudian Kepembuluh Darah Aorta Lalu Lalu Keseluruh Bagian Tubuh Melalui Arteri Arteri Hingga Mencapai Pembuluh Darah Yang Diameternya Paling Kecil Yang Dinamakan Kapilaria Atau Kapilar Kapilaria Ini Melakukan Kontraksi Dan Relaksasi Secara Bergantian Yang Disebut Dengan Post Motion Sehingga Darah Di Dalamnya Mengalir Secara Terputus Post Motion Terjadi Secara Periodik Dengan Interval 15 Detik Sampai 3 Menit Darah Mengalir Secara Sangat Lampat Di Dalam Kapilaria Dengan Kecepatan 0,7 Millimeter Per Detik Dengan Aliran Yang Sangat Lampat Memungkinkan Terjadinya Pertukaran Zat Melalui Dinding Kapilaria Pertukaran Zat Ini Terjadi Melalui Proses Difusi Pinocitosis Dan Transport Vesikuler Serta Filtrasi Dan Reabsorpsi Ujung Kapilaria Yang Membawa Darah Bersih Dinamakan Arteriore Arteriore Sedangkan Ujung Darah Kapilaria Yang Membawa Darah Kotor Dinamakan Venule Terdapat Hubungan Antara Arteriore Dan Venule Melalui Kapilaria Bed Yang Arteria Arteriore 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 Mengalir Kedalam Venule Kemudian Melalui Pembuluh Darah Balik Atau Vena Terbesar Yang Menuju Ke Jantung Kanan Yang Disebut Dengan Vena Kava Inferior Dan Vena Kava Superior Kembali Ke Jantung Kanan Atau Kembali Ke Jantung Kanan Atau Serampi Kanan Kemudian Darah Dari Serampi Kanan Ini Memasuki Bili Kiri Melalui Katuk Tricuspid Atau Katuk Berdaun Tiga Dua Sistem Sirkulasi Paru Atau Pulmoner Sistem Sirkulasi Paru Dimulai Ketika Darah Kotor Atau Darah Yang Tidak Mengandung Oksigen Tetapi Mengandung Parpon Dioxida Yang Berasal Dari Vena Kava Inferior Dan Vena Kava Superior Mengalir Meninggalkan Jantung Kanan Atau Gulik Kanan Melalui Arteripulmonalis Menuju Paru-paru Baik Paru-paru Kanan Maupun Paru-paru Kiri Kecepatan Aliran Darah Di Dalam Arteripulmonalis Sebesar 18 cm Per detik Kecepatan Ini Lebih Lambat Dari Aliran Darah Di Dalam Aorta Di Dalam Paru Kiri Dan Paru Kanan Darah Mengalir Ke Kapilaria Paru-paru Dimana Terjadi Pertukaran Zat Dan Cairan Melalui Proses Filtrasi Dan Reabsorpsi Serta Difusi Di Kapilaria Paru-paru Terjadi Pertukaran Gas Oksigen Dan Karbon Dioksidida Sehingga Menghasilkan Darah Bersih Atau Darah Yang Mengandung Banyak Oksigen Darah Bersih Selanjutnya Keluar Paru Melalui Vena Pulmonalis Baik Pulmonalis Kanan Maupun Vena Pulmonalis Kiri Memasuki Jantung Kiri Atau Serambi Kiri Kecepatan Aliran Darah Di Dalam Kapilaria Paru-paru Sangat Lambat Setelah Mencapai Vena Pulmonalis Kecepatan Aliran Darah Bertambah Kembali Seperti Halnya Aorta Arteri Pulmonalis Sehingga Kapilaria Juga Mengalami Pulsasi Atau Berdenyur Selanjutnya Darah Mengalir Dari Serambi Kiri Melalui Katuk Nitral Atau Katuk Berdaun Dua Memasuki Bili Kiri Lalu Keluar Jantung Melalui Aorta Maka Dimulailah Sirkulasi Sistemik Atau Umum Dan Seterusnya Secara Berkesinambungan K Dek 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 T T Terima kasih.